Bupati Sambas Adbah Romy Soli secara langsung menyerahkan sertifikat hak milik atau SHM, Lahun Perkarangan Warga Transmigrasi UPT SP1, Senin 3 Agustus 2020 di Desa Sabung, Kecematan Subah. Selain Bupati Sambas, hadir dalam kegiatan tersebut Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau NAKR Transka Bupati Sambas, Asisten Setda Sambas, Cama Subah. Permakilan BPN Sambas, tokoh masyarakat, penerima sertifikat serta tamu undangan penting lainnya. Kepada sejumlah media, Bupati Sambas Adbah Romy Soli mengajak warga untuk memanfaatkan lahan perkarangan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan tahapan-tahapan sehingga warga transmigrasi UPT SP1 Kecematan Subah bisa mendapatkan sertifikat hak milik lahan perkarangan dari pemerintah. Sebaik-baiknya dan hari ini, Bapak-bapak telah memiliki hak milik berupa bukti yang jelas bahwa itu adalah milik Bapak-bapak semua, maka gunakan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ekonomi masing-masing warga. Tentunya kita menghargai seluruh proses yang ada, kemudian kita juga menghargai seluruh dinamika yang terjadi, hingga memakan waktu yang cukup lama, tetapi yang paling penting adalah bahwa kita semua bekerja untuk memberikan hak warga, begitu juga warga kompak selalu, supaya persoalan-persoalan mereka juga cepat selesai. Dan tentunya saya berharap hal-hal vitamin ini terus kita lakukan, karena kita adalah pelayan, karena kita akan menghadirkan hal-hal yang bermanfaat buat masyarakat, apalagi terkait dengan manfaat secara ekonomi, agar ekonomi mereka bertumbuh. Di tempatnya sama, Budiarto perwakilan BPN Sambas menjelaskan, proses pembuatan sertifikat SHM lahan perkarangan bagi warga transmigrasi. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah, penyerahan sertifikat SHM lahan perkarangan untuk warga transmigrasi dari pemerintah pusat diserahkan langsung oleh Bupati Sambas Adbah Romy Suhaili. Proses pembuatan sertifikat transmigrasi ini, memang ini kita harus ada anggarannya dulu dari pusat, kemudian dari dinas juga menyiapkan bahan-bahannya, jadi misalnya dari surat-suratnya, kemudian untuk pemohon sendiri. Kalau misalnya lahannya seperti dijelaskan oleh Bapak Pana Dinastres Regerasi tadi, bahwa kalau untuk lahan besar, itu memang masih ada masalah di lapangan, jadi untuk sementara memang belum kita bisa keluarkan, kalau dapat masalahan selesai, insya Allah kalau anggarannya juga sudah ada, dan siap untuk kita keluarkan. Di tempat yang sama, Kadis Naker Trans Kabupaten Sambas Zainal Abidin menyampaikan agenda kegiatan yang berlangsung, serta menjelaskan hak transmigrasi lahan perkarangan dan lahan usaha. Alhamdulillah pada pagi hari ini, kita telah bisa menyelesaikan insya Allah, penyerahan sertifikat 250 lahan perkarangan, yang alhamdulillah memakan waktu yang cukup lama, berproses sehingga pada hari ini siap untuk diserahkan 250 sertifikat, yaitu lahan perkarangan. Ada dua sebenarnya hak transmigrasi, yang pertama adalah lahan perkarangan, dan yang kedua adalah lahan usaha. Berbicara tentang lahan usaha, Naker Trans sudah berusaha untuk menirimkan surat kepada BPN, kemarin bahwa di tahun 2019 sebenarnya sudah berproses, karena ada sesuatu dan lain hal yang perlu diterusuri, sehingga masih tertunda, bukan tidak keluar, tapi tertunda. Insya Allah apabila masyarakat mendukung, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Bapati, kita ikuti sebagaimana misalnya, insya Allah ke depannya kita akan berusaha untuk meluarkan lahan usaha. Dari pantau di lapangan, tampak Bupati Sambas Adbah Rombesoli menyerahkan sertifikat hak milik lahan perkarangan secara langsung, kepada warga transmigrasi disaksikan pejabat terkait dan undangan yang hadir. CSMTV, Maddah Kanyi Sabar Budi Susilop, dari mana kok sawat? Dari Sabong, orang Sabong asli? Jawa. Tidak, tidak, dari mana? Jawa. Oh, Jawa, 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 Jawa dari mana? Jawa dari mana? Pak Sri, Pak. Oh, ya. Jawa dari sini. Rahmat Hartolok. Wah, dari mana asli apa? Jogja. 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 Pak Sugianto. Jogja, Jogja. Semarang. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini Samsul Mahri, Pak Samsul tadi? Asli Bung Kelo, tapi asal dari Lampu. Oh, Lampu Sumatera ya. Roh di Nurhayat. Tengok ada, Pak? Jogja. Terima kasih semua ya. Dilanjutkan dengan foto bersama.